Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Jumpa lagi lor di channel wikomasi lor ya Video kali ini kita akan membahas ya Tentang masalah yang sering terjadi Yang ditanyakan di youtube saya Itu masalah low power kan gitu sih Nah sebelum lanjut ke videonya lor Alangkah baiknya yang belum subscribe Disubscribe dulu ya Kalau memang ini bermempaah tolong di share Semoga bermempaah video ini yang saya buat Untuk teman-teman mekani alam berat ya Oke langsung saja lor Check it out Oke lor Begini lor ya Masalah low power itu sebenarnya terbagi 2 macam lor ya Ini ya Untuk mekani pengulang Tolong disimak baik-baik ya Walaupun cuma ini dengan kata-kata tanpa ada praktek ya Ini sangat bermempaah untuk kalian Low power itu terbagi 2 ya Yang pertama Low power pada engine Yang kedua Low power pada system hydraulic ya Nah sebelum teman-teman mengatasi masalah ini Sebaiknya teman-teman cek dulu data-datanya Kan gitu Bukan langsung ibarat low power Setelah setelah itu salah Kalian ambil dulu datanya Kalian cek di monitor Kalau memang dia bisa 208 Setelah itu kan ada di monitor kan bisa kalian cek kan Kalian cek dulu Ini low powernya Itu masalahnya dimana kan gitu Apakah masalah di engine Atau sistem hydraulicnya gitu loh Kalau memang masalah cuma di engine Ya di engine aja di kotak-kotak kan gitu Cari penyebabnya dimana Kalau memang masalahnya di hydraulic Ya cari aja masalah di hydraulic Jangan langsung ke masalah ke engine Itu salah sebesar kan gitu Banyak yang teman-teman salah kapra kan gitu loh Tidak tahu sistem Ibarat low power Ah ini kurang setelah Nah ini master-setel gitu Tampak ada data-data yang dibuat dulu kan gitu Yang pertama itu kalau macam Dapat trouble macam low power Itu di cek dulu Sistem engine-nya Sistem untuk di engine itu Apa-apa aja sih bang Yang pertama itu Tekanan rail Printar rail Nah dari situ aja Dari situ kalau dia ibaratnya Normal Itu tidak ada masalah di engine Berarti kan gitu Tinggal lari ke hydraulicnya Kalau saya ngecek low power itu dari situ dulu Biasanya saya buka menu Cari yang namanya Tekanan rail sama printer tekanan rail gitu loh Saat dia langsam berapa Setelah dia dikena tekanan rail Berapa gitu Tapi kalau di Biasanya itu kalau tekanan rail sama printer Itu harus sama ya Gak boleh berbeda Paling berbeda Sedikit aja di berbedanya Tapi kalau berbedanya jauh Sudah dipastikan Masalahnya tetap di engine Low power ya Nah untuk di masalah di hydraulic Dengan low power ini Teman-teman cek dulu kan Biasanya buka Macam RPNM engine Putaran engine Atau tekanan pressure Pempat 1-4-2-nya Kan gitu sih Ya diambil dulu Datanya gitu loh Macam Dan low power Pressure-nya dapat berapa sih Untuk pempat depan sama belakang kan gitu Sama Kecepatan speednya kan gitu loh Dicari dulu Dan ambil data-datanya Supaya Kita bisa Perdoman Udah kita data Nanti dapat datanya Oh masalahnya disini kan gitu Bukan langsung kita Menyetel-nyetel Itu salah besar Banyak teman-teman mekanik Yang salah disitu kan Apalagi yang Baru-baru menjadi mekanik Kan gitu sih Nah untuk mengatasi low power ini Sebenarnya sih gampang Cari yang termudah dulu Low power itu cari yang termudah dulu Kalau ini seandainya cuma Pressure-nya Low power dia kurang Cuma di pressure Ataupun dia enggak mencapai Oh standarnya 350 Kan Kalau itu alat-alat baru kan Kalau lama itu Dibuat 390 itu juga enggak masalah Karena alat tua Kan gitu sih Yang pertama itu Macam PC-218 Itu ya ini Cek itu Untuk low power itu Ya tetap Dari pilot palepnya kan gitu Atau selenoid palep Kan gitu sih Sering dibilang orang Selenoid lah Untuk yang di kontek Yang di pompa hidrolik ya Dicek dulu Pila palepnya Resistannya Bagus tidak Standarnya 7-14 ohm Ya kan standarnya Sama Arus standby-nya Yang lari ke pilot palep itu Sebut Dia kan 24 ohm Standarnya ya Gitu loh Jadi Pastikan juga Kalau memang di pompa Pilot palepnya Itu tidak ada masalah Nah Kita bisa cek lagi Kemacam Reducing Kan gitu sih Karena si reducing ini Tetap dia membagi Pressure kan gitu sih Dari pompa depan Dia masuk ke reducing Di reduce Baru dia membagi Kan gitu sih Nah Dicek dulu Reducingnya Pressurenya dapat berapa Kan gitu sih Standarnya kan Sekitar 30-35 ya Untuk reducingnya Jangan sampai Lebih dari 40 lah Menurut saya Kan gitu sih Lebih dari 40 itu Termasuk Nanti handalnya Berat pasti Udah dipastikan Macam pillar palep Bagus Nah Reducing Bagus Baru kita Lari Ke Rally palep Gitu loh Kita cek dulu Rally palepnya Gimana Kan kan Coba kita setel dulu Ada gak perubahan Nambah power Gitu loh Kalau tidak ada Sampai mantap Kita setel Tidak ada juga Nambah Nah baru kita bisa cek Kita bongkar Kita rapahin Kita cek Ukuran springnya Sama Seal yang dipiston Di rally palepnya Sendiri Gitu loh Itu Dicek juga Ukuran springnya Standarnya 35 ya Gak sampai 35 34,5 lah Kita buat aja 35 kan gitu Tapi kalau Dia udah Springnya Udah 30 Itu pun Di setel Mantap pun Tidak akan Naik kan gitu sih Kecuali Diganjel Kalau diganjel Percuma Itu untuk Sementara Yang diganjikan Dari Yang Itu untuk Sementara Yang Yang pertama Tadi kan Untuk macam Video Yang kita cek Bila palep Bagus Baru kita lari Ke reducing Bagus Baru rally palep Menurut kita Bagus Baru Seterusnya Kita bisa Cek Unload Cuma Macam ini Aja Kalau kita Mengalami Low power Jangan Langsung Bisa Langsung Kepompa Itu Salah Kita Cek Dulu Kita Perisar Dulu Apakah Bagus Cek Dulu Unload Nya Cara Mengetes Unload Gimana Itu Pilih Pernah Saya Buat Cek Aja Sendiri Cara Mengetes Unload Gimana Kebacoran Gimana Unload Dia Cek Unload Cek Tidak Sekitar 30 Sampai 35 Sampai 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 Redusin Unload 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 Tidak Boleh Lebih Tidak Tinggi Lain Di 130 Kan Gitu Sih Kalau Kita Anggap Empat Komponen Ini Bagus Nah Bisa Kita Cek Kan Gitu Sih Langsung Tepompa Ataupun Yang Lain Kan Gitu Sih Gitu Aja Sih Menurut Saya Lur Cara Mengatasi Lur Power Jangan Langsung Mestecetel Atau Langsung Ponis Barang Ini Masalah Barang Ini Masalah Oke Lur Saran Aja Nih Kalau Dalam Komatsu Saran Saya Itu Gunakan Super Part Yang Genuin Terutama Di Pilot Palep Reducing Relive Palep Unload Palep Perjenis Ini Harus Genuin Kalau Tidak Genuin Teman Teman Sendiri Nanti Yang Dibuat Pusing Gitu Karena Saya Sudah Pernah Mengalamin Gitu Cuma Empat Komponen Inilah Yang Harus Genuin Gitu Yang Lain Oke Pakai OM Gak Masalah Gitu Karena Takutnya Udah Barang Bisa Dipakai Alah Tidak Bum Bum Uang Segitu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Masalah Tentang Trouble Shouting Low Power Nah Bagi Teman Teman Masalah Apalagi Yang Kita Ceritakan Untuk Video Lanjutannya Kita Bisa Dalam Sampai Comment Jangan Lupa Follow Jangan Lupa Subscribe Like Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Alam Buh 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 Buh